Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif Hari ini saya akan jelaskan lagi basic bagaimana sih Black Core itu bekerja pada Serena tahun 2009 Yang dipasang Seperti kita ketahui Serena itu suatu produk yang bagus Sangat nyaman Cuman agak boros Nah, bagaimana mengatasinya Kita ada solusi Yaitu memakai Black Core System Black Core System artinya ada tiga Black Core Catalyst Kemudian Black Core Tuning Yang kedua sama Black Core Additive Nah, bagaimana kita Bagaimana tiga hal ini bekerja Saya jelaskan dari Additive Ini adalah produk unggulan Terutama untuk mengamankan mesin Jadi Metal-metalnya akan aman Pada saat ini dimasukkan di dalam mesin Gesekan antar logam akan sangat ricin Kemudian ini juga bisa Merangsang oli itu untuk menangkap panas Jadi Mesin bisa Oli mesin bisa berfungsi sebagai Radiator kedua Karena bisa mengikat panas Dan memutarkannya di dalam mesin Kemudian Yang kedua ini Black Core Tuning Ini suatu produk yang luar biasa juga Karena dengan ini Kita bisa membersihkan ruang bakar Untuk mobil yang lama ya Yang belum pakai ecu Terjadi Carbon Cleaner secara hampir sempurna Karena ini bisa masuk Ke Klep-klep Dan ke ruang bakar Sampai ke ujung kenal pot Bahkan bisa membersihkan Converter katalitik Nah ini Satu-satunya Produk yang bisa melakukan Tiga hal itu Setelah selesai Akan terjadi penyetelan otomatis Karena ini dilakukan pada saat Mesin nyala Jadi Dengan RPM 2000 Mesin nyala Ini berjalan Terproses Nah pada saat keraknya Keluar Atau terproses Dia akan Klep-klep itu akan menempati Tempatnya Seperti yang dibutuhkan mesin Jadi betul-betul Perfect untuk Pengembalian kompresi Sehingga mesin menjadi Basic lagi Sedangkan Untuk mobil yang sudah Canggih Sudah berecu Ini cairan ajaib Bisa berfungsi sebagai Remapping Jadi Ini satu-satunya Di Indonesia Menjadi Chemical Remapping Artinya Pada saat ini Di infuskan ke mesin Atau kalau Di mobil diesel Disemprotkan ke intake Atau turbo Karena mesin Pada saat itu Mesin nyala Maka Echu akan melakukan Perlawanan pada Cairan ini Jadi ini Satu-satunya Air yang bisa Terproses Terbakar Tapi tidak langsung Jadi Karena Echu Membaca Dari Oksigen sensor Atau sensor lainnya Ada air masuk Dia akan melakukan Perlawanan Atau Resisten Supaya Mesin tidak mati Lah dia akan Mengeluarkan mapping Baru Nah Dengan ini Akan terbentuk Suatu mapping Yang luar biasa Karena Pada mode Survival Sehingga Akan maksimal Sesuai dengan Kemampuan mesin Bukannya kita Merimapnya Secara ekstrim Tidak Tapi sesuai Kebutuhan mesin Dan maksimal Yang bisa dibutuhkan Supaya dia survival Nah ini Majib diulang Setiap 5000 kilo Karena Keranya akan Kotor lagi Mesin akan Kembali ke Pola semula Pada saat ini Diulang lagi Mesin akan Kembali Top lagi Kemudian ditambah Ini Ini adalah Pengolah Ini adalah Reaktor Jadi ini Nanti diikatkan Di heater Lekor katalis Setelah Dipanaskan Ini Berasal dari Wap 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 Benzin Yang masuk Ke sini Ini inputnya Dipanaskan Di ruang Ruang Di sini Yang penuh Dengan Katalis Kemudian Outputnya Ini Merupakan Gas Olahan Yang sangat Bagus Lebih Bagus Dari Mutunya Dari Pertamax Turbo Atau Dari Pertadex Karena ujungnya gas dan siap terproses secara instan nah ini menambah torsi sekitar 7% jadi kalau kita hitungkan menambah 7% dan juga tenaga kuda sekitar 6-7% kemudian kalau memakai ini dari pengalaman ribuan mobil yang sudah terpasang itu antara 10-30% bisa didapatkan efisiensi oke teman-teman mari kita saksikan pada Serena 2009 Pak Prehan terima kasih jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video saya pada mobil-mobil lainnya terima kasih di tuning itu artinya kembali mesin seperti basic selamat menikmati dengan black core sudah selesai black core diletakkan di tempat super panas ini heaternya dipotong sehingga bisa nempel pada heater covernya dipotong jadi untuk inputnya berasal dari 2 yaitu dari ECV yang kita saring dulu kemudian keluarannya kita gabung dengan watt bensin masuk ke input yang bagian dalam kemudian nanti outputnya masuk ke sini ke intake yang bagian bekas PCV dan bekas tanister masuk ke 2 intake jadi 2 input 2 output ini intakenya sangat dingin sampai berempun ini sudah hampir selesai proses tuning kita lakukan dengan RPM 2000 kecepatannya seperti ini nah itu kecepatan yang dipergolosan ini RPM kita tahan di 2000 dan ini sudah selesai prosesnya kita akan lakukan proses pengeringan dan proses pembersihan perang kita akan lihat bagaimana reasinya awal-awalnya pasti ada perlawanan jadi tidak bisa langsung close karena terhambat di converter katalitik tapi setelah itu close maka akan semua bisa keluar dengan sempurna selamat menikmati 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 Hai mengerikan sama suaranya Pak suaranya super halus suaranya cuman kedengaran injektor Oh ya ini kita masukkan olinya eh jadi inputnya berasal dari PCV dan wap wap bensin masuk ini kemudian outputnya menuju masuk kedua intek disini dan disana kita masukkan juga eh aditif yang masukkan juga oli aditif yang turku jadi sangat bagus mengamankan metal metal jalan metal duduk maupun gear-gear baik pada temperatur tinggi maupun pada saat di starter pagi hari juga menjadikan oli mesinnya jadi lebih bisa menangkap panas jadi seolah jadi punya double radiator yaitu radiator oli berfungsi lebih bagus kita tadi sudah lakukan tes sebelum dimasukkan oli itu ketemu 56 desibel karena kita tes lagi tercinta otomotif hari ini kita lakukan tes drive pada serena 2009 ya 2009 2009 hahaha sama galak ekstrim ya hahaha pindah giginya cepat cepat banget berubah ya berubah wow hahaha sebelumnya dia agak lambat pada oh iya tadinya ngelag ya iya tuh tuh gak nyampe 3000 udah pindah pak 5000 kebawah lah tuh terus lagi gigi naik lagi tuh wah berganti nih iya uh saya lupa kapal enak-enak 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 nah sekarang kan sepadan tenaganya tuh nah kalau ini enak ini nah iya jadi imbang gitu loh pak betul iya 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 ini kan gak ada borosnya waduh enak sama enak kan seneng tuh pak misalnya kita naik mobil itu suatu fun gitu loh semangat kesenangan bukan main mobil ini menyelip aja mikir-mikir nyanda nggak enggak gitu kan sedih tuh Nah, kan, langsung angkat Langsung angkat Jauh ya Jauh ini, jauh Asli Nah, nanti dapat pengiritannya, Pak Karena kan, nggak perlu gas dalem-dalem Gas dalem-dalem, dia udah RPM-nya rendah terus Ini semakin panas mesinnya Semakin hebat tenaganya, Pak Oh, iya Ya, beda lagi Ini misalnya sudah dipakai 1 jam Wah, lebih enak lagi Langsung ganti kan gigi, Pak Ayo Oh, iya, kelihatan ya Kelihatan lagi Terasa Iya Ya, kan seneng, Pak Kalau begini, kan Pantu drive-nya kan dapat Dapat Nggak mikir-mikir gitu Pak, nyelip-nyelip kan, pede, Pak Pede Terus, mobilnya benak Tenaganya gede Ngirit lagi Suai Nah, kalau bisa Satu, sepuluh kan sudah bahagia, Pak Wah Itu udah Luar biasa Nggak sia-sia Oh, iya Nggak pakai Nggak pakai Ngetun dulu Ngetun dulu Ini nggak Ngetun, langsung Kayak mobil manual ya Betul, ya Jadi enak Sekarang semuanya Pantu drive Tul Recommended ya Mantap Terima kasih, Baruan Hehehe 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 selamat menikmati